hai oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menetaskan telur puyuh oke sebenarnya menetaskan telur puyuh itu sangat mudah ya tergantung niat kita sendiri gitu sebenarnya sangat mudah dan sangat simple dan untuk menetaskan telur ini yang dipersiapkan pertama kali adalah bok ini adalah bok penetasan telur puyuh dan ini saya buat sendiri ya ini dan berbahan dari kardus ini ini dari kardus tukas ya dan untuk kapasitas pandang penetasan ini maaf bok penetasan ini berkapasitas sekitar 400 putir ini ya Oke saya perlihatkan tampilan dalamnya nah tampilan dalamnya kira-kira seperti ini ya dan ini ini adalah tempat telur ya ini buat menata telur seperti ini ya nantinya ya ya seperti inilah kira-kira dan yang paling utama adalah pengaturan suhu ya ini adalah termometer untuk menetaskan telur puyuh kita harus menggunakan suhu sekitar ini ya 39 derajat ya ini ya kita harus menyetink di suhu 39 oke kemudian kita setel dan ini adalah termostat ya ini masih manual ini termostat kapsul namanya kalau di sini namanya termostat kapsul oke langkah-langkah pertama sudah siap kemudian kita lanjut ke langkah-langkah kedua kita harus memilih telur yang bagus ya yang kualitas telurnya bagus untuk ditetaskan yaitu dengan cara memilih telur yang sedang sedang ya maksudnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dan biasanya tidak terlalu lonjong ya tidak terlalu lanjut maksudnya kalau diketaskan bagus gitu dan ini kalau-terlalu yang sudah saya pilih ya yang sudah saya pilih untuk diketaskan yang penting itu kebersihan telur ini yang utama ya biasanya kalau ada kotoran-kotoran yang menempel di telur ini biasanya itu tidak menetas ya dia tidak mau menetas kalau ada kotoran-kotoran yang menempel atau telur yang retak biasanya telur kalau retak itu tidak mau ditetaskan ya maksudnya tidak bisa menetas dia kalau retak nah pokoknya kita harus dipilih oleh telur yang bagus lah untuk dipersiapkan untuk ditetaskan ini telur buah hari ini ya saya inginkan saya baru sedikit ini baru 200 ekor ini ya ya ini contoh telur-telur yang tidak diketaskan ini sudah saya pilih ini Oke ini sudah kita siapkan tempat telur buah hari ini telur buah hari ini terbuat dari guang bulu ya tempat buat narek buah telurnya ini oke kemudian kita tata satu-satunya seperti ini ini harus sama ya ini ya tidak boleh kebalik maksudnya biasanya yang agak lanjut ini di bawah ini di bagian bawah seperti ini seperti ini harus sama semua nah seperti ini dan harus ditata miring ini ya nggak boleh lurus seperti ini enggak bisa harus lurus gini supaya apa nanti kalau proses kembalikan terus nanti enak gitu hanya sekali balik tidak bisa gitu ya Nah kita lakukan seperti ini hai 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 oke setelah telur puyut sudah bertata semua ya seperti ini ya ini telur yang sudah saya tata tadi ini sudah selesai dan ini hasilnya seperti ini tampilannya kemudian kita masukkan ke dalam mesin tetasnya ya oke sebelum memasukkan kedalam mesin tetas itu kita kasih baskom ini buat tempat air nah ini kita kasih airnya dulu supaya buat mengatur keindakan ya seperti ini kita kasih air buat kelembabannya kita kasih air seperti ini kemudian kita pasang tatakannya atau tempat buat nanti DOC nya ya nah seperti ini nah seperti ini berarti latakan ini di atas lampan tadi ya lampan tempat airnya ini supaya nanti kalau telur telurnya sudah menutas nanti DOC nya jatuh ke bawah dan ini tempat tatakannya nanti DOC nya disini semua ya oke kemudian kita masukkan telur puyuhnya ini ya oke ini sudah saya masukkan ya telur puyuhnya ya seperti ini ini tinggal menunggu proses menetasnya ya ini ya untuk penetasannya sendiri biasanya itu dari awal penetasan sampai menetas itu kurang lebih 16 hari ya ya biasanya 16 hari oke kemudian yang paling utama itu adalah settingan ya settingan ini ini harus seluruhnya harus 39 derajat oke kira-kira seperti ini ya cara menetaskan telur puyuh ya oke kira-kira seperti ini ya cara menetaskan telur puyuh ya pokoknya kita hitung mulai dari pertama kita tetaskan itu 16 hari ya kita tunggu 16 hari sampai telurnya menetas ya oke sekian informasi dari saya ya semoga bermanfaat buat kalian semua selamat menikmati selamat menikmati